Halo guys, ketemu lagi kita teman-teman di Endra Story Teman-teman sebangsa dan setanah air Dan teman-temanku di luar Indonesia dimanapun berada teman-teman Bojoku Alo nalo nae ya Bojoku Fokus, fokus, awas nabrak Alo nalo nasal kelakon Ya Bojoku, ya suamiku katanya guys Dan ini suasana kita Mau ke klinik teman-teman Mau cek kandungan Dan seperti biasa di hari Rabu ini Aku tidak kerja ya guys Aku gak nguli teman-teman Udah permisi aku sama Mbak Lastri Di tempat kerjaku Bahwasannya hari ini aku libur Menemani istriku ke klinik cek kandungan Dan hari ini juga aku mau Mengurus perpanjangan paspor guys Udah habis pasporku teman-teman Gak terasa 5 tahun ya kan Udah 5 tahun rupanya Dan ini kita udah sampe teman-teman di sebuah klinik guys Nanti habis ini kita ke pusat kota teman-teman Ke pusat perkotaan Osaka City teman-teman Ngurus paspor, perpanjangan paspor guys Udah habis Udah habis masa berlakunya Nah ini dia teman-teman Semangat istriku Halo Semangat sayang Dadah Iya Sora juga semangat lho katanya guys Iya Iya istriku Iya istriku Iya istriku Sora say to papa Katanya guys Iya anakku Semangat kau ya Semangat kau di cek dokter ya anakku Nah guys Istriku masuk dulu teman-teman Semangat kau sayang Semangat kau istriku Dan Ini dia Kawah Ladies Clinic namanya Oke guys Kita tunggulah teman-teman Disini teman-teman Kita tunggulah dulu istriku Cek kandungan Sambil beli kopi kita di depan sana itu Ada warung itu Sambil ngopi akan guys Di suasana pagi menjelang siang Tapi Karena udah musim panas ini guys Kita tutup lah kacanya ini ya Panas sekali guys Nanti istriku dateng nanti Langsung nguap panasnya Gak mantep panasnya disini guys Kalau kita kan enak panasnya kan Cuman panas gitu kan Kalau disini panasnya agak lain Panasnya nggigit Bikin apa dia Bikin gerah Gak enak lah pokoknya Ini kita tutup dia Dan Ke warung lah kita guys Beli kopi Apapun ceritanya Kita ngopi lah ya kan Biar enak cakep-cakepnya Biar lancar aku cakep Biar semua aku bilangin Nah Ini dia guys Oke teman-teman Ini dia kopiku Seperti biasa Bisa kalian lihat Bang Jangan terusan kau beli kopi Di minimarket Abis nanti uangmu Bikin sendirilah di rumah Nah guys Kalau ku bikin Stok di rumah kopi Ya kan Ku bikinlah stok kopi Di rumahku Bisa nanti aku lima kali Ngopi sehari guys Bayangkanlah lima kali Aku sehari nanti ngopi Mendingnya ku beli Kalau beli kan udah Sekali aja ya kan Sekali aja dia ngopinya Tapi kalau ku beli Stok di rumah Ku bikin banyak Lama kali Serius Eh lama kali Apa Setiap hari aku ngopi Serius guys Lima kali sehari Dan Ini dia teman-teman Sambil ngeliat-ngeliat Tapi Kututup pula jendelanya ya kan Gak bisa Ngintip-ngintip Apa ngeliat-ngeliat Ibu-ibu muda hamil Sama ngeliat Suaminya Ngantar istrinya ke dalam Yang lebay-lebay juga Sama seperti aku Nah seperti ini Enak ngeliatnya Tengoklah suaminya Yang megang tas ya kan Suaminya yang megang tas Diantarkan istrinya ke dalam Lebay juganya Lelaki Jepang ini teman-teman Serius Dan Ini satpamnya guys Security-nya Di video sebelumnya Udah aku jelaskan ini kan Inilah guys Walaupun dia Tugasnya bukan kebersihan Tapi tetap dia membersihkan juga Selain dia Tugasnya Merapikan parkir Gitu kan Merapikan kendaraan Menyambut tamu Gitu Menyambut tamu Tapi udah tua kali nih guys Orang Jepang asli Anak mudanya Gak mau kerja-kerja gini teman-teman Maunya apa Bukan gak mau ya Banyakan gak mau Kebanyakan gak mau guys Pinginnya di kuota Kantoran gitu guys Makanya Security-security Bukan security nih Tukang menertibkan apa Tukang menertibkan Kendaraan Gak tua-tua guys Udah berumur semua Nah kita buka lah Menghalangin aja pun ini Ya kan Biar ada kita lihat-lihatkan Ya kan guys Kita buka lah Gaknya panas-panas sekali Tadi panas memang Panas paginya Panas pagi menjelang siang Kita buka lah Biar bisa kita lihat-lihat Ibu-ibu bunda hamil Suasana di luar Ah Kita buka lah dia Nah ini kan enak dia Kalau panas sekali ya Gak apa-apa lah Ini gak panas-panas sekali kok Nah ini dia teman-teman Suasana Pemandangan dari Dalam mobil Dan Wih itu guys Ada baru selesai Melahirkan Eh Maksudnya Kalau di Jepang ini Selesai melahirkan Itu 4 hari 5 hari ya Di rumah sakit ya guys 4 hari Atau 5 hari lagi Itu teman-teman Dan ini mungkin Udah selesai dia Nah ini dimasukkan Ke dalam mobil ini dia Sama Apa Staf Kesehatannya teman-teman Gini lah Suasananya Gini guys Istriku pun Nanti gini lah Nah mau pulang Orang itu Udah selesai ya kan Nah stafnya pun Stafnya pun ditunggui Sampai Apa ya kan Sampai pulang Bagus disini guys Terima kasih ya Katanya Hati-hati Selamat ya Katanya stafnya Nah ini dia Tercantik di komplek Tercantik di komplek kecamatan Kampung kita Bagaimana sayang Apa hasilnya Nah disini Istriku menjelaskan Teman-teman Ini begini Katanya Ini apanya Ini timbangannya Nah ini Menjelaskan lah dia Pokoknya guys Oke guys Teman-teman Entra story Istriku sudah selesai Cek kandungan Baby kami Teman-teman Dan Baik-baik saja Puji dan syukur Alhamdulillah Baik-baik saja Teman-teman Hanya saja Harus banyak-banyak Eksersize Karena masih kuat Katanya teman-teman Masih kuat Jadi Biar lebih longgar lagi Harus Banyak-banyak olahraga Kata dokter Teman-teman Jadi seminggu Seminggu atau dua minggu ini Harus sudah bisa lah guys Itulah teman-teman Seminggu dua minggu ini Harus sudah bisa lah guys Dan beratnya juga 3000 gram 3000 gram Berat baby kita 3000 gram Dan masih Masih apalah Di atas normal Gitu lah teman-teman Masih normal lah Gitu guys Oke teman-teman Jadi seperti itu Aja lah Teman-teman Kita lanjut lah Ke Pusat kota Pusat kota Osaka ini Tapi Pusat kota Apa ya Bisnis Bukan pusat kota Tempat turis-turis Area turis gitu Tempat gedung-gedung Tinggi Ataupun pusat Bisnis Kota Osaka inilah Teman-teman Kota Osaka Jepang ini Teman-teman Karena Mengurus Pasport kan Seperti ku bilang tadi Kita hari ini Aku Mau ngurus Pasport guys Udah habis Pasportku Masa berlakunya Gak terasa Lima tahun Sudah Oke teman-teman Ikuti terus Endra story ya guys Oke sayang Hajar Tunggu dulu Nah itu Satpamnya Eh satpam Apa namanya Satpam aja lah Kita bilang ya teman-teman Security nya Nah Udah tua dia guys Dikejarnya tadi Lari-lari dia Lari-lari dia Untuk menyetop dulu Biar aman Jago ya kan Memang totalitas sekali Memang guys Serius Totalitas sekali lah Makasih kak Deluan ya kak Iya hati-hati ya Iya kak Oke guys Selanjutlah kita Ke pusat Perkantoran Osaka City Teman-teman Nah Ini dia suasananya guys Suasana perjalanan Ke pusat perkotaan Osaka Jadi Yang kita tuju ini Bukan tempat Orang-orang Tujuan turis ya teman-teman Tapi tempat Perkotaan Apalah Lebih banyak dia Tempat perkantoran-perkantoran Gitu lah guys Dan disitu Konsulat Indonesianya Konsulat ya Bukan KBRI Kalau KBRI-nya Di Tokyo guys Nah Ya ada polisi Imut kali polisinya Gini lah guys Tengok lah itu Tapi Bukan masalah Motornya sekarang Yang ditakutin ya kan Sempritnya Kalau motornya Kecil gitu lah Kedek-kedek-kedek-kedek-kedek-kedek-kedek Katanya Imut ya kan Kayak Miki-Miki ya kan Guys Kalau ngejar Mana sanggup ya kan Tapi Sempritnya Yang ngeri Sekali semprit Prit Berhenti langsung Guys Serius Kalau udah sempritnya Keluar Prit Gak boleh kita lari Harus berhenti kita Itu disini teman-teman Tapi Ini biasanya Polisinya Untuk daerah-daerah Apa ini teman-teman Desa Kota kecil Pemukiman Gitu teman-teman Kalau di Jalan utama Gini Gak sanggup dia guys Gak sanggup dia Gak sanggup dia Ngejar Kalau di jalan umum gini Ada polisinya yang Khusus disini guys Biasanya dia Apa Sepeda motornya Lebih besar Lebih besar lah Lebih besar kali lah Sepeda motornya Sama bajunya pun Beda Polisi untuk bagian Jalan Jalan-jalan Kencang-kencang Gini guys Nah senyum kau istriku Nanti banyak yang komplain Itu Ini istriku Senyum ini ya guys Kena fokus saja Dia teman-teman Iya teman-teman Kalau polisi bagian-bagian Disini Ada Bajunya beda Beda dia bajunya Polisi juga Nah Ini yang Yang sebelah kiri Kiri kita ini Sama sebelah sana itu Kanan itu Yang warna Biru itu Itu jalan sepeda ya guys Jalan sepeda ya teman-teman Disini Disini Walaupun naik sepeda Tetapnya aturannya Aturan Kita pakai sepeda motor guys Gak aci disini Suka-suka teman-teman Jadi kalau Disini kan Ini terkhusus di jalan utama ya guys Di jalan utama Kalau di jalan-jalan biasa Ataupun di Pedesaan Di kota kecil Ataupun di dalam-dalam Komplek Ataupun di taman Jalan-jalan biasa lah Itu gak masalah Tapi kalau udah jalan umum Seperti ini Jalan umum cepat gini guys Bersepeda itu Sama aturannya Dengan Berlalu lintas Sepeda motor dan mobil guys Kena tilang Jangan pulaknya Karena ah naik sepeda aja kok Suka-suka Kulang Gak boleh Mengabaikan rambu-rambu Lalu lintas Kena tilang Ibaratnya Kecepatan Kecepatan Naik sepedanya Santai gitu kan Atau belok gini-gini Oleng-oleng Kena tilang Gitu teman-teman Harus pakai helm Tapi kalau pakai helm Gak pakai helm Masih dapat peringatan guys Masih dapat peringatan Belum resmi Peraturannya Harus pakai helm Tapi udah mulai Disosialisasikan Naik sepeda itu Ya harus pakai helm guys Itu teman-teman Jadi sama guys Naik sepeda pun Disini ditilang Makanya sudah ada Jalur-jalurnya Walaupun belum semua Tapi tetap Aturan itu sama guys Oke teman-teman Kita lanjut lagi Perjalanan kita Menuju Konsulat Indonesia Yang ada di Osaka Jepang ini Ngurus pasport Bagaimana suasananya Ikutin terus Endra story ya guys Ya teman-temanku Nah guys Kita lanjut Dan Ini ada kita lihat Di depan kita ini Tengoklah Naik sepeda dia Tertip dia Kalau dia mau nyebrang Memang harus dari tempat Penyebrangan Gak bisa dia dari Yang tempat yang lain-lain guys Kena tilang Serius Bang Jadi di tilang nanti Apanya yang diambil Ada surat-suratnya guys Naik sepeda disini Ada surat-suratnya Jadi kalau misalnya Polisi memberhentikan kita kan Mana surat-surat Apanya Sepedanya Harus ada guys Kalau gak ada Nah dicurigai kita Kena tilang kita Ini mungkin Curian Gitu lah guys Ada Aku ada Ada surat Sepedaku teman-teman Memang gitu disini Sepeda itu Ada surat-suratnya guys Agak lain ya kan Tapi seperti itulah Dan ini kita sudah sampai guys Kita parkirkanlah disini Mobil kita Teman-teman Di gedung itu Di depan kita itu guys Nah kalian lihat lagi Yang naik sepeda itu kan Berhenti dia Ditunggu Sepeda aja berhenti Apalagi orang Eh orang aja berhenti Apalagi sepeda ya kan Nah Udah waktunya jalan Jalan lah orang ini Nyebrang Gak boleh dari tempat yang lain Nyebrang Harus dari sini Gak bisa suka-suka disini guys Oke guys Teman-teman Kita parkirkan ke dalam gedung itu Teman-teman Mobil kita Tapi nanti kita kembali lagi Kesini guys Habis dari ngurus paspor Kebukinan Kita nanti Makan siang Di daerah sini Teman-teman Di daerah Dekat mesjid Dekat mesjid Istiqal Osaka Ada warung Indonesia guys Warung Indonesia Jadi makan siang Disitulah kita teman-teman Setelah aku nanti Mengurus paspor Ada warung Ada warung Indonesia Teman-teman Dekat mesjid Mesjid Istiqal Osaka Jadi kalau ada yang bilangkan Bang ada masjid Ada Ada disini masjid guys Nantilah kita lewatin Waktu kita nanti mau makan Makan siang Makan siang disini kita guys Sama mau beli Apa Rempah-rempah Beli daun jeruk Kemiri Di warung Indonesia teman-teman Di warung produk-produk Indonesia Ada guys Nantilah nanti Ke apalah dulu kita Ke konsulat Kita parkirkan disini Lanjut kita naik Kereta Kok gak langsung aja Naik mobil bang Aduh Repot guys Repot serius Repot Kalau kita lanjut Ke konsulat naik mobil Parkirnya lagi nanti Disana mahal Mahal guys Parkirnya disana mahal Baru mutar sana Mutar sini Karena Jalan sesuai dengan Lalu lintas Gak bisa suka-suka Gak bisa suka-suka kita Kalau jalan kendaraan itu Sesuai dengan Lalu lintas teman-teman Jadi lebih Enak Dan lebih praktis Kita parkirkan mobil disini Kita lanjut ke Pusat kota perkantoran Tempat kita ngurus paspor Disini udah kota Inilah kota tempat turis Tujuan turis disinilah guys Teman-teman Ini pusat kota Osaka juga Teman-teman Namanya Namba 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 park Ini namba park Ada lagi namba tempat Apa namanya sungai-sungai itu Pokoknya tujuan turis Turis lah guys Disini Tapi tujuan kita gak disini Kita mau ke stasiun kereta Dan stasiun keretanya Di bawah yang kita pijak Ini teman-teman Ini udah stasiun kereta ini ya guys Serius Udah stasiun kereta ini teman-teman Tapi masalahnya stasiun keretanya di bawah tanah ini Nah ini dia suasananya teman-teman Suasananya cerah Panas Karena udah musim panas Jadi kalo kalian liburan ke Jepang ini Di musim panas Ya gak usah bawa-bawa Baju-baju jaket lagi Baju-baju tebal Baju-baju biasa aja Karena udah panas sekali disini guys Kalo musim dinginnya kapan Musim dinginnya nantilah Bulan 12 Bulan 11-12 gitu Musim dingin 11-12 musim dingin Bulan 3 3-4 Sakura Balik Ya gitu-gitu aja balik-balik teman-teman Dan Ini kita Sudah sampai di stasiunnya guys Tapi kita bukan tujuannya dari sini Kita turun lagi ke bawah Banyak kali kita turun ya kan Berarti udah dalam kali rupanya ya kan Luar biasa orang ini Dikorek-korek orang ini Sampai dalam kali ya kan guys Nah ini dia Disinilah guys kita Tujuan kita ambil kereta Nah ini dia City Nankai Nankai ini nama apa ya Nama Kereta listrik ya guys Perusahaan Kalau disini banyak dia Perusahaan kereta listrik guys Ada Nankai Ada Shinkansen Ada Kintetsu Ada Metro Banyak lah teman-teman Nah ini dia suasananya guys Yang kita mau naikin ini Kereta metro Kereta metro ini Kereta yang khusus Di kota ini teman-teman Tapi dari bawah tanah dia Mutar-mutar di bawah tanah Khusus di kota ini Dan istriku mau mampir Ketempat Ibunya Suami Adik Iparku Teman-teman Apa CS kali istriku ini Sama ibu Anak Anak Anaknya ini Suami Adik Istriku Teman-teman Kompak orang ini CS kali lah Kawan kentalnya Nah disini dia Jualan togel Inilah jualan togel Ada istriku Disini Ada ibu itu Tapi guys Kita belilah togelnya ya teman-teman Alasan aja nih ya guys Nggak ada aku bermaksud yang lain Yang Ini yang enam nomor Yang mana istriku Yang tiga nomor aja lah Suamiku Yang tiga nomor aja ya Mana tahu ya kan Kita belilah guys Yang tiga nomor Ini alasan aja guys Karena Nggak bisa Bekerja sambil Bicara-bicara Teman-teman Lagi Bicara-bicara Eh lagi Kerja Yang mau dijumpai Istriku ini Jadi Kita belilah Biar bisa kita Apa Bertemu Nomor berapa suamiku Nggak tahu aku Asal-asal aja ini Asal-asal aja Aku tulis ini Istriku Mana tahu Tembus ya kan Tembus di tiga angka Dan di Jepang ini Inilah guys Nah ini Di Jepang ini Togel Apa ya Legal ya guys Nggak apa-apa ya teman-teman Nggak ditangkap Bebas lah pokoknya Legal Tunggu tengok itu Ibu-ibu itu aja beli Tunggu teman Ibu-ibu itu aja beli guys Dan Ini dia Masih antri Kita Di tempat ibu-ibu ini Yang lagi beli itu Disitu temannya Nah itu Bapak-bapak itu lagi beli Banyak kali peminat disini ya guys Beli togel di Jepang Banyak kali peminatnya Tapi nggak ada yang gila Nggak ada yang gila guys Nggak ada yang stres Karena ini hanya hiburan Sama orang ini Kalau ada uang sisanya Beli Kalau nggak ada uangnya Nggak apa-apa Halo Itu guys Loh Ini tapi Bukan ini teman-teman Halo Ini tapi ini CS juga Ini Enak kali nih Ini friendly kali nih Suka aku sama ini Udah nenek-nenek Tapi gaul kali Udah nenek-nenek Tapi gaul dia Beli dulu sayang Beli Nah terpaksalah kita beli guys Biar alasan Biar bisa jumpa Tapi bukan ini teman-teman Nenek ini Teman dari ibu Anak Suami Adik-adik kiparku guys Panjang kali aku menjelaskan Pokoknya itulah Bukan ini yang kita jumpain Tapi ini Kawan kental kita juga CS kita juga ini guys Gaul kali ini Sering kita juga main-main sama dia ini Dan ini kita pembayaran Beli togel Yang kita ambil nomor 927 guys 927 Nah istriku bicara-bicara sebentar guys Teman-teman Disini juga kerja Mamaknya Suami Adik kiparku Disini kerja Tapi ga datang dia Belum datang katanya Yang ada temannya ini Teman yang tadi guys Itu pun kawan kita juga itu Kental kali itu Kawan istriku juga itu Sering kami ngopi-ngopi juga Gaul juga itu guys Oke lah teman-teman Lanjutlah kita Lanjutlah guys Udah banyak kali aku cakap Dan udah beli togel tadi Mudah-mudahan Tembus lah Tapi Togel itu sebagai alasan ya teman-teman Jangan bang Jangan main togel-togel Iya Enggak Enggak aku main togel Alasan ajanya itu Biar bisa bertemu Jangan togel-togel bang Gak boleh Iya Ah Tenanglah Iya Enggak main togel pun Dan Ini beli tiketnya guys Lupa istriku bawa apanya Apa namanya Yang ditempel-tempel itu Tit-tit Lupa Jadi kita beli tiket guys Nah ini dia tiketnya teman-teman Bentuk tiket kereta listrik di Jepang Kecil-kecil aja dia Gak perlu banyak apa Gak perlu besar-besar Dan ini dia suasananya Oke Kita sudah sampai di jalur kereta kita teman-teman Di jalur menuju ke Pusat perkantoran Osaka Jepang Terutama ke Kantor konsulat Indonesia Konsulat ya Bukan KBRI KBRI di Tokyo Seperti ku bilang tadi Di Tokyo Jangan kalian tanya lagi Oke kita sudah di dalam kereta Teman-teman Lanjutlah kita Menuju ke Konsulat Indonesia Tapi kan teman-teman Sudah panjang kali Video kita ini guys Sudah kayak nanti Sudah kayak film sinetron Nanti teman-teman Disambunglah Disambunglah di Part 2 ya guys Kita sambunglah di Part 2 ya teman-teman Jadi kalau ada kata-kata Salah ya guys Mohon maaf ya teman-teman Halo istriku Halo Kalau ada kata-kata yang salah Mohon maaf ya guys Sambunglah kita di Part 2 Bye bye